Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perancangan persemaian kelompok kami yang beranggotakan Riko, Rama, Alia, Tiwi, Aldri, Tia, Thea, dan Nadia Nah sekarang kenapa sih kelompok kami memilih tanaman spesies Jabon ini? Sebenarnya kami punya beberapa alasan nih teman-teman Pertama dari segi ekonomis bibit dari tanaman Jabon ini mengalami harga nih teman-teman di pasaran yang pada tahun lalu asalnya harganya itu Rp. 2.500 per batang yang pada tahun ini naik menjadi Rp. 4.500 sampai Rp. 7.500 sehingga dengan kata lain kalau misalkan kita memilih tanaman Jabon ini sebagai bibit yang akan kita gunakan profitable ya nanti persemaiannya lalu dari sisi ekologisnya akar dari tanaman Jabon ini mampu menyerap banyak hara dan air sehingga dapat membantu mengatasi daerah-daerah yang kekurangan resapan Persemaian merupakan tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih atau bagian tanaman lain menjadi bibit siap ditanam ke lapangan dalam jumlah yang memadai ukuran yang relatif seragam kualitas yang memadai dan dalam waktu yang tepat Terdapat empat tujuan perancangan persemaian Pertama, merancang layout persemaian permanen Dua, menentukan rencana kegiatan dalam pembangunan persemaian Tiga, menentukan usaha persemaian dengan metode analisis kelayakan finansial Empat, menentukan inovasi dari rancangan teknik persemaian Tinjauan Pustaka Menurut Rina dan Danu 2012 Persemaian merupakan tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih atau bagian tanaman lain menjadi bibit siap ditanam ke lapangan Benih yang baik apabila diproses dengan teknik persemaian yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula Bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu akan diperoleh apabila teknik persemaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah baku Menurut Ibrahim 2010 Analisis usaha finansial merupakan bahan pertimbangan layak atau tidak pelaksanaan suatu usaha Pengertian layak dalam penilaian ini adalah manfaat atau benefit yang diperoleh dari pelaksanaan usaha tersebut Metodologi Lokasi persamaan kelompok kami berada di daerah Juti Mukti Kecamatan Jukiran Lor, Kota Sungudang Jabon merupakan tanaman pionir yang dapat tumbuh baik kepada tanah alufial yang lembab Suhu optimal berkisar antara 32 sampai dengan 15,5 derajat celcius Curah hujan tahunannya berkisar antara 1500 sampai dengan 5000 mm Dan ketinggian 300 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut Laut tersebut sudah sesuai dengan kondisi persamaan Juti Mukti Sehingga tanaman Jabon dapat tumbuh dengan optimal Berikut terdapat 3 tahap dalam melakukan penyusunan desain persemayan Berikut terdapat 3 tahap dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan persemayan Berikut terdapat 3 tahap dalam melakukan analisis usaha persemayan Berikut alat dan bahan yang kelompok kami gunakan dalam desain persemayan Rancangan desain persemayan Berikut merupakan layout persemayan kelompok kami Desain persemayan tampak atas Desain persemayan tampak samping atas Desain persemayan tampak depan Baik Berikut merupakan tabel perhitungan dari luas persemayan kelompok kami Pada tabel ini memuat rinci yang luas dari setiap bangunan di persemayan Mulai dari luas bangunan fasilitas persemayan dan luas bangunan peninjang yang jika ditotal luas area terbangun ini adalah 13.309 meter persegi atau sekitar 52% dari total luas secara keseluruhan Sedangkan sisanya merupakan area tidak terbangun seluas 11.917 meter persegi atau 48% dari luas keseluruhan Berikut Berikut merupakan aspek efektivitas dari tata letak atau layout desain persemayan kami Menurut Siregar tahun 2006 luas lahan yang digunakan untuk produksi persemayan bedeng kabur dan bedeng sapi itu sekitar 60% dan keperluan bangunan penuhnya persemayan sekitar 40% Ini sesuai dengan rancangan desain persemayan yang telah kelompok kami buat Hal ini menjadi efektif karena pengalokasian 60% lahan produksi persemayan merupakan upaya peningkatan produktivitas persemayan dalam menghasilkan bibit tanaman berkualitas yang siap ditanam ke lapangan Desain dari aspek keindahan Keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihat menurut Leo Tolstoy Lalu keindahan secara objektif adalah keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi gunanya menurut Emmanuel Kant Meninjau aspek keindahan dari desain persemayan berikut Pertama Pohon di sepanjang jalan area persemayan dapat memberikan nilai khas yang berupa keteduhan penyerap polusi udara dan efek visual yang mampu menghadirkan kenyamanan pengguna jalan pada kawasan tersebut Lalu gerbang utama atau pintu masuk yang terbuat dari kayu jati membuat kesan natural dan indah Lalu yang ketiga kolam ikan lili membuat suasana tidak monoton hijau karena ada aksen air Dan yang terakhir penempatan tiap bangunan pada area dibuat rapi efektif dan efisien Rencana kegiatan persemayan Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh kelompok 2 dimulai dari penentuan lokasi persemayan terlebih dahulu pemberian batas dan pembersihan lahan lalu proses pembangunan bisa dilihat lebih jelasnya pada tabel 1 di lampiran Berdasarkan literatur yang kami dapatkan yaitu Kalimantan Forest and Climate Partnership Kegiatan pembangunan persemayan itu terbagi menjadi tahapan penentuan lokasi menghitung jarak dan aksesnya lalu melihat sumber medianya yaitu berupa tanah dan terakhir proses pembangunan Nah setelah pembangunan itu selesai kami juga merencanakan untuk kegiatan penaburan benih penyapihan semai dan pemeliharaan semai lalu dilanjutkan dengan aklimatisasi dan penanaman Kegiatan pembangunan yang tadi dilakukan merencanakan itu bisa selesai dalam kurung waktu 17 minggu Hal ini bisa dilihat pada tabel 2 di lampiran Analisis Usaha Persemayan Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam Fixed Cost berjumlah 67 dan jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam Variable Cost berjumlah 14 dengan jumlah total pengeluaran Fixed Cost sebesar Rp631.994.100 dan jumlah total pengeluaran Variable Cost sebesar Rp280.321.300 Setelah melalui proses perhitungan didapatkan hasil perhitungan melalui usaha persemayan berikut ini Harga jual perbatang Jabun Provenan Pulau Jawa sebesar Rp7.500 didapat dari literatur yang sudah tertera Nilai B perc rasio lebih dari 1 dan dapat dikatakan bahwa usaha tersebut layak untuk tetap dijalankan berdasarkan literatur yang sudah tertera dan juga nyalai Pback period sebesar 0,839 yang berarti usaha dapat balik modal sebelum 1 tahun berdasarkan literatur yang sudah tertera saya akan memoparkan beberapa inovasi yang dilakukan oleh kelompok buah pada rancangan persemayan jadi yang pertama adalah kita akan membuat 2 buah kolam ikan yang berukuran masing-masing 10x20 meter inovasi ini menjadi ciri khusus dan pembaruan yang kreatif dari rancangan persemayan karena penggunaan lahan yang lebih efektif dengan mengkombinasikan ilmu surveikultur dengan ilmu perikanan karena menurut FN di 2004 budidaya perikanan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian persemayan dan sekaligus untuk menjadikan persemayan ini sebagai lingkungan yang terkontrol lalu inovasi yang kedua adalah membuat greenhouse menggunakan bahan berupa plastik atau fiber reinforced polyester dibanding menggunakan kaca karena plastik ini mudah dibentuk tahan lama dan tahan terhadap cuaca dan sangat cocok dipakai di Indonesia yang berhawat tropis maka kesimpulan perancangan persemayan kelompok kami yang pertama layout persemayan dapat dilihat pada gambar di samping yang kedua rencana kegiatan pembangunan persemayan dapat dilihat pada lampiran tabel 1 2 dan 3 yang ketiga usaha persemayan dengan analisis kelayakan finansial yaitu B per C bernilai lebih dari 1 yang berarti usaha layak untuk dilanjutkan yang keempat inovasi rancangan teknik persemayan kami yaitu kolam ikan lele dan atap greenhouse menggunakan fiber reinforced polyester saran dalam pembuatan persamaan agar lebih efektif yaitu mencari referensi alat dan bahan agar tidak terlalu mahal dan menambah bangunan penunjang lainnya agar terlihat lebih indah dan menambah fungsi lahan selamat menikmati sekian dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati